Terima kasih. Ini untuk perlindungan kita. Kalau sudah maju, kita jangan mundur lagi. Kalau kita maju terus mundur, apinya ikuti kita. Kita berjalan miring sampai ke tempat yang mau dipadamkan, ditempelkan sedikit, baru ditutup semuanya. Searah dengan arah angin. Kalau anginnya dari sana, kita juga dari sana. Biar asapnya tidak ke muka kita. Ya, contohnya seperti tadi. Jom, Mas Verdi. Kasih contoh sih. Yang lain siap-siap. Turutan emang. Tempelkan pelan-pelan, terus jalan ditutup. Asep putihnya keluar, tandanya sudah mati. Nah, ini hanya untuk melatih mental. Tidak kok ya. Masih yang bola. Kalau saat berjalan ditutupnya, pasti ralno ini. Tidak, ini boleh ya Pak? Tidak ada. Secara langsung. Pasti ada baju, sarung, duster, anduk. Itu yang digunakan. Kenapa harus dibasai dulu? Harus basah ya Pak? Putar, terbasah. Bukan hanya itu saja. Yang pertama, biar aman kita. Yang kedua, menutup pori-porinya. Kalau ini pori-porinya ketutup, saat kita nutup itu, anginnya sudah tidak masuk lagi. Apinya gampang mati. Semua barang boleh, kecuali dari karet sama dari plastik. Kalau karet begitu pernah panas, bolong. Plastik juga seperti itu. Ya, meleleh. Kau ini? Yuk, praktek yuk. Terima kasih.